Kita lanjutkan episode sebelumnya, kali ini kita bahas perjalanan Tante Mutia dan Om Gusti di PBP 1200 km di bulan Agustus kemarin. Sampai akhirnya kita berangkat PBP, ya hari yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai entah ada keajaiban dari mana gitu, akhirnya gue bisa nemenin Mbak Mut sampai PBP, waktu itu kita hamin empat sampai di Perancis ya Mbak ya, hamin empat dengan harapan bisa menyesuaikan diri terlebih dahulu gitu. Sampai di sana, bongkar sepeda beres-beres, hari pertama yang kita lakukan adalah belanja. Mbak Mut, gimana belanja Mbak Mut? Kagetnya gimana? Sampai sana ternyata jalanan yang kita laluin itu seperti apa gitu Mbak? Oh oke, kita kan tinggalnya bukan di kota Parisnya ya di Rambu, eh bukan di Versailles. Versailles. Itu tuh kayak remote-nya kayak di Bogornya Paris gitu ya, di Bogornya Jakarta. Nah, itu ternyata daerah sana itu, ya namanya daerah pinggiran ya, jalannya ketemu jalan gravel, mau belanja aja ke supermarket itu ngelewatin jalan batu-batu segala macem. Sempet mikir juga sih, wah sepeda sayang banget ya, mau dipakai PBP, entah kenapa-kenapa nih dilewatin jalan gravel gitu. Menarik gitu ini ceritain Kak Agut, juga menarik. Menarik Mbak. Kenapa menariknya apa? Jadi, ya itulah awalnya baru sampai Perancis, terus kita masih berpikir, wah jalanannya enak nih, jalanannya enak. Besoknya kita memutuskan, oke setelah hari pertama besok kita memutuskan langsung ke Paris ya Mbak? Oh iya. Karena waktu itu kita sampai di tanggal 16, kita sampai tanggal 16 ya Mbak? 16 sore ya. Iya, 15 sampai, eh 15 berangkat, 16 sampai, waktu itu 17 Agusus bertepatan dengan hari kemerdekaan. Waktu itu kita gois bareng ke Paris. Ke Paris, ke Paris, jadi awalnya teman pengen melihat Eiffel, nah ini yang agak kaget penyesuaiannya ya Mbak ya, mulai dari jalur sama, oh iya biasain jalan di sebelah kanan, terus apa namanya, harus di jalur sepeda, kalau nggak dikelaksonin sama bus, luar biasa, seremnya. Nah itu dia sempat bingung juga tuh, ini nanti kita pas jalanin PBP-nya kayak begini, nggak jalurnya, karena 100 kilonya itu PP menyebalkan ya Mbak ya? Iya betul, dan karena ke arah kota, masih masuk jalur sepeda, kadang-kadang juga buat kita ngebaca ya, orang awam yang baru gois keluar negeri ngebaca jalur sepeda juga nggak langsung paham kan tanda-tandanya. Nah itu agak sedikit butuh waktu lah untuk mengerti, mesti lewat yang mana, karena nggak semua jalan itu ada tanda sepedanya, kita kan ngikutin Google Map. Terus yaudah gitu, akhirnya hari pertama kita gois ke Paris, waktu itu, eh nggak upacara sih, kita nggak ikut upacara, kita sama-sama sampai Evel ya Mbak ya? Sampai Evel, terus akhirnya ke Wisma KBRI, kita bareng-bareng sama teman-teman dari Indonesia, waktu itu soan ke Duta Besar Prancis di Paris, waktu itu. Itu hari pertama. Hari kedua, di sana, karena hari pertamanya bete kita ya Mbak ya, karena agak kapok, akhirnya nggak mau gois. Nggak tahu ini bener atau nggak, cuman waktu itu kita nggak gois sama sekali, mulai dari hari kedua ya Mbak ya? Hari kedua di Paris, setelah gois dari Paris itu, sampai ke PBP. Oh iya, ngambil respek, kita gois lagi. Ngambil respek? Ngambil respek, gois, sorry. Jadi terus terang sih, memang kayaknya kalau buat pengalaman yang the next-nya, kalau ada tambahin lagi deh waktu penyesuaiannya untuk ngecek rute yang bener-bener rute buat PBP, kalau saran kita sih. Kemarin tuh kita ngecek rute PBP-nya juga nggak terlalu fokus, cuman pas mau arah ambil respek, oh kayak gini kurang lebih jalannya, nggak kayak jalan ke arah Paris yang masih banyak lampu merah berhenti, nggak berhenti, nggak bingung ngeliat sepedanya gitu. Ternyata nggak sih kalau ke arah luar kota tuh kayaknya kita ngelewatin jalan mobil juga. Ya, itu jadi mungkin tadi Mbak Mut, tambahan waktu ya, tambahan waktu untuk penyesuaian di sana ya. Nah, itu kan, itu ya, kalau pada saat goisnya, hari H-nya itu, ini yang pertama kali bener-bener masih pertama kali kita lakuin, walaupun udah pernah latihan sih waktu itu kita, gois di jam yang memang nggak biasa start-nya. Nah, waktu itu kita dapet start, jam berapa? Setengah 8 Mbak ya? Ya, malam. Setengah 8 malam. Tapi kan udah nyampe di situ jam berapa? Nah, ini juga salah satunya, kita nggak, 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 apa namanya, nggak menyiapkan ya Mbak ya? Menyiapkan sih, cuman nggak, 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 nggak tahu ya kalau bakal. Kita tuh sampai situ jam 5 ya Mbak ya? Jam 5 atau jam 4 ya? Iya, berangkat dari apartemen jam 3. Berangkat dari apartemen jam 3, sampai situ setengah 5, itu kita nunggu wave-nya mulai dari bike check, karena kita kemarin bike check, langsung di start. Langsung di start itu bike check, kita masuk ke line untuk bike check itu jam setengah 7 ya Mbak ya? Jam 6 malah ya Mbak ya? Nggak, nggak setengah 7 kan pas. Setengah 7 ya? Pas ya, iya. Sejam. Iya, jadi setengah 7 kita masuk line bike check, itu mulai dari kita masuk line, sampai bener-bener kita start jalan itu, satu jam waktunya. Itu kita berdiri tuh di atas sepeda ya Mbak? Kita berdiri di atas sepeda, nuntun sepeda, jalanin, muter, ngantri, dan itu ngantri, ngantri bareng-bareng sekitar, ya kalau dari depan sih 7 ribu something orang ya, cuman di satu wave itu kalau nggak salah 300an Mbak ya? Satu wave 300an, waktu itu kita dapat wave O, waktu itu. Jadi bareng 300 orang yang di wave kita, di depan kita ada juga, di belakang kita masih banyak, sampai wave Z. jadi kita start setengah 8, for your info aja, kalau waktu itu kita, matahari terbenam tuh jam berapa Mbak? Jam 9. Jam 9an ya Mbak ya? Ya, jam 9 waktu itu. Jadi kita punya waktu dari setengah 8, sampai jam 9, sampai dengan matahari terbenam. Itu kita startnya jam setengah 8 malam, kita mulai start. Nah, inilah yang nggak pernah aku duga sama sekali, dari latihan di 200, 300, 400, 600, terus juga beberapa kali latihan bareng Mbak Mut, terakhir kita latihan Goes Jauh itu ke Batu Karas ya Mbak? Kita coba Batu Karas, kita start malam. Start malam juga. Start malam juga, kita pengen tahu gitu. Nyiapin juga. Pengen nyapin. Sebenarnya gimana sih, kan selama ini kita kan kalau Audax selalu start pagi, dengan kondisi seger ya, setengah 6 jam 5 pagi, atau setengah 6 pagi itu kan kondisi seger. Bangun tidur, enak, tinggal start. Nah, ini kondisinya, waktu itu kita coba latihan, habis capek, habis kerja, tapi harus start malam. Supaya nanti pada saat PBP-nya ini, yang kita laksanin PBP ini, kita laksanin PBP ini, start jam setengah 8 malam. Nah, ini yang nggak pernah aku duga. Jadi, ternyata, entah karena ada satu dan lain hal, ada yang Mbak Mut rasain waktu itu. Coba Mbak ceritain Mbak, mulai dari start, akhirnya sampai lo ngerasa, ngantukan itu kenapa sih Mbak? Sebenarnya udah prepare ya, ya itu tadi start Batu Karas kan malam, karena memang udah dikasih tahu sama teman-teman, sama Toto Aseng, coba kamu latihan malam, karena saatnya di sana malam beda, dan memang dirasakan beda sih. Nah, sayangnya itu kita cuma latihan sekali aja ya, start malam. Mestinya buat pengalaman yang besok teman-teman, mungkin diperbanyaklah start malamnya. Nah, begitu di PBP, start malam, sebenarnya juga di sana udah disiapin sehari sebelumnya, nggak ngapa-ngapain, tidur, bahkan sehari sebelumnya minum antimo, biar tidurnya nyenyak, gitu ya. Pagi bangun, nggak sarapan, cuma, eh sarapan juga sih, maksudnya nggak sarapan ke hotel, minta tolong diambilin aja, karena masih ngantuk, efek antimo, terus baru habis sarapan di apartemen, tidur lagi tuh, sampai kita mau pergi jam 3, itu jadi isinya memang sehari sebelumnya, aku udah banyak tidur. Nggak tahu kenapa, pas lagi start, itu nggak jauh-jauh dari jam 9 matahari terbenam, jam 12 malam itu, gue udah mulai ngantuk. Waduh, ya mungkin wajar kali ya. Yaudah berhenti, gitu. Selesai berhenti, istirahat sebentar, tidur sebentar, 10 menit, 15 menit, dan bener aku tidur ya. Ya bener, selalu, selalu. Bangun itu kalau minta istirahat tidur, emang bener tidur, emang bener tidur. Ada moroknya juga katanya, tuh kan berarti gue memang bener-bener ngantuk. Nah, abis tidur, terus jalan, itu nggak nyampe sejam lagi, ngantuk lagi. Nggak tahu kenapa, dan itu berulang. Gue tahu sih lo kesel, gue minta berkali-kali, gue minta berhenti, gitu. Gue coba paksa, itu kayak nggak bisa. Jadi kayak kalau dicoba paksa, malam-lamam tidur di atas sepeda, sambil goes. Tadi jalan gue agak ke kanan, nggak tahu lo ngeliat gue. Nggak lihat sih, makanya gue iain, kalau lo nggak miring-miring sih, gue nggak iain, dan itu gue pikir, oh mungkin malam kali ya, nanti kalau matahari terbit, paginya gue seger, gitu ya. Ini nggak juga, begitu udah jentren, ngantuk juga. Astaga, ini gue ketempelan setan, ngantuk kali ya. Itu tuh, hari pertama kayak gitu tuh, jadi banyak waktu terbuang, walaupun cuma berhenti 15 menit, berhenti 15 menit, tapi banyak banget waktu terbuang, cuma gara-gara itu, yang harusnya, lagi pengen tahu juga sih, pengen nyari. Tidur udah, latihan udah, mungkin apa kurang banyak, gitu. Nah itu nggak jelas tuh, belum bener-bener ketahuan root cause-nya. Ya sampai akhirnya, Mbak Mut itu kan, punya pemimbing spiritual, satu grup, satu grup, ya aku nggak tahu dia pemimbing spiritualnya siapa. ABMC itu. Kenapa gue tidur aja? Gas, gas. Ya gitu aja. Gas, gas. Jualan gas memang. Balik lagi, dia nanya bener-bener, weh kenapa gue ngantukan ya, udah biasa kok kayak gitu. Iya sampai gue nanya disitu, di grup, kenapa gue jadi ngantukan ya? Udah, biasa itu gas, gitu. Pokoknya isinya gas aja terus. Itu dia. Hah? Masa efeknya sampai panjang? Enggak lah, udah abis lah. Gue juga, gue juga sempat kepikiran gitu sih ya, Om ya. Ini bener-bener sama sekali, gue nggak pernah nemuin Mbak Mut tuh, sampai kayak begini. Jadi, memang, di hari pertama itu, ya gue pengen, yang di hari pertama, sampai dengan CP1, kita 120 kilo Mbak ya. Iya. Itu kita bisa kenceng, ngikutin peloton, walaupun akhirnya beren, copot peloton, tapi masih bisa oke. Di 120 kilo, lu masih belum merasa ngantuk tuh Mbak. Di CP1, itu Mbak Mut masih oke. Mbak lanjut, lanjut. Bahkan cuma CP1, kita isi bidon, jalan lagi. Itu kita mulai seneng, karena kita nangkep, nangkep wave di depan kita tuh, agak cukup banyak tuh. Udah gitu, akhirnya mulai, si ngantuknya itu datang, itu justru sekitar jam-jam, satuan ya Mbak ya, jam 12, jam 1, setelah CP1. Om, gue ngantuk nih, gue masih berpikir, oh oke deh, ini hari pertama, mungkin masih kaget. Gue pikir, ya oke deh, ngantuk om, yaudah yuk, kita coba cari istirahat dulu. Itu hari pertama, istirahat, 10 menit. Yaudah Mbak, tidur deh Mbak, tidurin 10 menit. Yaudah tidurin 10 menit. Teman gak lama setelah itu, kok nongol lagi? Satu jam pertama, satu jam setelah tidur, karena waktu itu kita berpikiran, perjanjian berdua, Om, Mbak, gue bilang, Mbak, ini kita bikin kayak batu karas ya, karena waktu itu di batu karas, Mbak, mood sama sekali gak ada rasa ngantuknya, dan kita bisa dapet, waktu itu, 380 kilo itu, di dalam jangka waktu 23 jam. Tapi kemarin kita dapet, 380 kilonya itu, itu molor sampai 27 jam. Padahal, kalau dari sisi jalan, lebih berat batu karas ya Mbak ya? Lebih berat batu karas, dan lebih menantang batu karas. Kemarin di PBB itu gak, gak, gak terlalu berat lah. Dan yang makin mengkhawatirkan ya, setelah siangnya itu, kalau tadi Mbak Mbut bilang, kok siangnya makin ngantuk, itu udah segala macam cara, pakai topi lah, supaya memang, gak silo pikiran terik nih. Tapi memang panasnya seluar biasa itu kan, Mbak Mbut bilang, om, ini gue gara-gara terik kali om, yaudah mbak, cuma pakai topi mbak, pakai topi. Tetap ngantuk juga gitu. Akhirnya, ya sempat bingung sih, ya cuman ya gimana, mau tetap harus kita jalanin, ya tapi dengan konsekuensinya, waktu itu, kalau Mbak Mbut udah agak meleng-meleng dikit, Mbak Mbut tau, aku juga tau, Mbak Mbut gak berani minta izin aku untuk banyak-banyak istirahat. Cuman memang selalu aku bilang, kalau dia udah mulai, goesah kanan-kiri, kanan-kiri, ya memang nih kayaknya memang bener-bener harus istirahat. Itu sampai, bener-bener di hari ke, hari pertama ya mbak, setelah kita tidur itu baru agak lumayan ya mbak ya. Iya, setelah CP, berapa ya? Setelah, Lodiak ya. Lodiak ya, setelah Lodiak ya, CP, setelah ganti baju ya akhirnya ya mbak ya. Jadi, setelah hari pertama di Lodiak, itu kilometer 400-an ya mbak, eh 300. Mau 500. Udah mau 500 ya, 400 something ya. 400 something, aku pikir, yuk coba ya mbak, gua berharap dengan tidur proper, ganti baju, mandi, mbak Mood lebih oke. Coba mbak, kita gitu mbak. Ya udah, akhirnya kita tidur proper, waktu itu kita di PPP itu ada tempat yang memang menyediakan, space untuk tidur, dan space untuk mandi, waktu itu CP-nya. Sekalian juga, waktu itu kita naruh drop bag di situ, baju ganti, dan segala macem. Di situ kita tidur satu jam setengah ya mbak ya? Satu jam? Satu jam ya? Oke, tidur satu jam, makan pop mie, terus mandi waktu itu. Selesai itu seger, omale. Ya udah mulai hilang dah itu, setannya udah hilang. Setannya agak hilang deh itu. Wah itu bener-bener gua happy banget itu. Selesai itu, Mbak Mood kayak kembali, seperti waktu kita latihan. Waktu itu kita sampai, dua CP mbak ya, masih oke mbak ya. Tapi tiba-tiba, setannya balik lagi. Gue bilang sama Mbak Mood setan ya, karena tiba-tiba aja nongolnya gitu, omale lu gak jelas, tiba-tiba dari mana itu, Mbak Mood tuh ngantuknya tuh, balik lagi tiap satu jam ngantuk, tiap satu jam ngantuk, tiap satu jam ngantuk. Waduh itu sangat-sangat menyebalkan, sangat-sangat mengebingungin waktu itu sebenarnya. Ganggu. Ganggu sih. Yang bingungnya, kok kenapa sampai kayak gitunya gitu loh. Gak pernah kejadian-kejadian kayak gitu, tapi Mbak Mood tuh sampai bener-bener, ngantuknya itu ditambah lagi luar biasa. Waktu itu malam ya Mbak ya, akhirnya ya, yang kita tidur di pinggir jalan berkali-kali ya Mbak. Oh iya, iya. Itu malam kedua, itu tidur di pinggir jalan berkali-kali, akhirnya sampai, karena gue kasihan liat Mbak Mood juga, tidur di ATM. Nah ini tidur ATM ini paling lucu nih, coba Mbak kasih tau deh Mbak. Tidur di ATM itu gimana? Tidur di ATM itu harusnya gak ada plan ya tidur di ATM. ATM itu ternyata lokasi yang memang paling dicari oleh peserta PBP. Karena apa, kalau udah malam-malam itu lokasi yang paling anget cuy. Beneran-beneran, begitu dibuka masuk ke dalam, itu anget banget. Jadi selalu penuh. Nah pada waktu kita mutusin untuk tidur tuh, begitu masuk, udah ada orang dong. Waduh, ini ada di tempat kecil tuh, di tengah tuh. Sini ada orang India, sini ada orang Korea. Bodoh amat gitu ya, ada kecil nyelip tidur di situ. Begitu om gusnya masuk juga heran. Gila nih Mbak Mood, nyelip diantara lagi-lagi. Udah gak mikir, enak banget tuh orang yang anget gitu. Om gusnya dapetnya di kaki ya. Gue di kaki. Gue karena gue pikiran juga, karena gue cuma berpikir, Udah, Mbak Mbak lo panggil lo masuk duluan. Ini orang agak ngeri juga nih. Itu orang India sebelah kiri, itu ada orang Korea sebelah kanan. Dia tiba-tiba nyempil di tengah-tengah aja gitu. Itu gue geser-geserin tuh tasnya mereka. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Harusnya gak muat sih. Harusnya gak muat ya. Tapi itu orang memang, ya salutnya di salah satu, di salutnya di PBB itu ya, selain warga, terus sesama saiklis juga kayaknya memang saling bantu ya Mbak ya. Mereka juga ngertiin gitu. Karena memang, ya jadi udah ngertiin, kalau memang itu jam-jam rawan, jadi Mbak Mbut masuk, tidur, waktu itu gue cempat ngerapain sepeda dulu. Karena gue agak-agak khawatir juga kan, di awal-awal bilang, gak safety ya di Perancis itu. Cuman, ternyata kekhawatiran kita gak, gak terjadi, semuanya oke. Teman aku ngerapain sepeda dulu, sepeda bisa aku lihat, akhirnya aku tidurnya di bagian bawah, yang deket sepeda. Nah itu gak terasa tuh, tidurnya enak, tiba-tiba tidur, tiga jam ya Mbak ya? Ah iya, itu kaget gue, begitu gue bangun, yuk, udah jam berapa? Kita udah tiga jam. Hah? Kok gak ngeliatin waktu sih? Waktu kedua, gue tidur doang. Tuh gue agak ngomel juga, sama Om Gus nih, kenapa lo gak pasang alarm? Tiga jam tidur, astaga. Kalau Mbak Mbut bilang, kenapa gak lo pasang alarm? Kalau gue ngeliat dia ngorok, kayaknya tidurnya enak banget. Gue harapan gue cuma satu. Itu dia. Di PBB itu kita gak bisa bilang ya, kayaknya Mbak ya. Gak bisa bilang, harusnya kita begini, harusnya kita gak tidur lama, harusnya kita gak begini. Cuman memang itu, memang udah bagian dari, apa, peringatan tubuh ya Mbak ya? Karena memang, pada saat itu, selesai di tiga jam tidur Mbak Mbut itu, itu kita sampai di, Breast bisa ngejer ya? Sampai di breast kita bisa ngejer. 40, gak sampai 41, 40 lewat dikit. 40 lewat dikit. Gue inget tuh gue ngomong di grup, mohon maaf ya, lewat dari target, tapi cuma menit gitu. Iya, makanya. Itu setelah tidur tiga jam itu, itu bener-bener kita bisa, bisa ngejar sampai breast itu, luar biasa tuh Mbak Mbut, itu bisa sikat, gue bisa lagi balik kayak awal, tuh sikat, narik-narik Mbak Mbut tuh, 40, 45 di flat-flatnya, itu masih bisa nempel, masih bisa gabung peloton-peloton, bule-bule itu ya Mbak ya? masih bisa gabung peloton bule-bule itu, masih bisa, masih bisa enak lah pokoknya. Waktu itu kita sampai breast, itu dia Mbak Mbut, karena target dari suhu-sulu itu bilang, pokoknya lu jangan lebih dari 40 jam, jangan lebih dari 40 jam, gitu. Awal target, kita nyesuaikan, harusnya di 38 jam kita bisa masuk Mbak ya? Di 38 jam bisa masuk, cuman karena satu dan lain hal itu tuh, karena Mbak Mbut bolak-balik tidur, bolak-balik tidur, dan ngantuk banget, dan cukup bahaya sebenarnya waktu itu, kalau memang kita terusin, akhirnya kita masih bisa finish di 40, bukan finish, maksudnya bisa masuk breast di 40 jam. Nah, sampai breast, kita istirahat sebentar, balik breast-nya itu, ternyata berat bro. Itu berat banget ya Mbak ya? Iya. Ada tuh sampai yang di CP apa tuh, yang gue sebenarnya agak mulai ngebong tuh, yang lo bilang, gue kok too many ngebong nih ya? Iya. Itu balik ke breast, balik dari breast itu Mbak? Iya, balik dari breast itu. Nah, untungnya di situ ketemu steak beef, langsung makan, begitu makan istirahat sebentar ke isi. Tapi memang sih, jalur PBP yang agak berat itu, dari carhek ke breast, breast ke carhek, jadi ya udah di ujung 600 tuh, mau menuju breast, CP terakhir sebelum breast. Jadi itu benar-benar yang, yang paling challenging lah, ininya, kalau dari jalur ya, karena kalau yang lainnya ya, relatif rolling-rolling masih oke, cuman ya itu dia, balik lagi tuh, mentalnya sih harus-harus kuat sih memang di, di PBP ini, karena lo ngeliat jalan lurus, tapi naik turun. Mungkin, kalau yang semua bilang, kalau yang udah ikut LEL gitu, bilang, tidak seberat LEL, tapi memang lo mesti, mesti siapin mental lo, karena lo memang lo ngeliat jalan lurus, terus ketemu cuman, ladang jagung, balik lagi ketemu ladang jagung, lo bolak-balik ketemu jalur itu aja, kalau lo gak kuat mentalnya, bosen itu sih parah memang. Liat jalan lurus, panas, siang-siang, kayak gitu, kalau gak kuat-kuat, ya memang maunya bawaannya berhenti aja gitu. Itu aja sih, terus tapi akhirnya ketemu, yang memang tactical ya mbak ya, agak tactical tuh, dibalik dari brace, ke car hack ya mbak ya. Itu mbak mood udah, sempat ngerasa, udah 600 sih soalnya ya, wajar ya, udah 600, udah agak fatigue banget, waktu itu mbak mood, mau sampai 10 kilo, kayaknya udah berasa lama, ya banget ya mbak. Akhirnya kita putusin berhenti, sempat berhenti, istirahat sebentar, balikin, apa namanya, balikin, ini dulu, apa namanya, balikin tenaga dulu, berhenti ditanjakan, waktu itu, makan sedikit, terus lanjut, sampai di car hack, untungnya, makanannya itu enak ya mbak, waktu itu. Jadi sampai di car hack, makanannya itu, dapet stick, sama, ada Coca-Cola dingin, waktu itu mbak mood, akhirnya minum Coca-Cola, makan stick, dan ketemu sama ilham ya, terakhir juga disitu mbak ya, ilham waktu itu sakit, dan mutusin DNF di CP itu tuh, waktu itu om ilham. Nah ya, sempat ketemu mbak Anya juga, sempat ketemu sama teman-teman Cibugur, yang waktu itu juga, karena mbak Anya sakit juga, itu, sempat nolongin bentar, sempat nolongin juga, mbak Anya waktu itu nyari, apa namanya, nyari kayu, dan segala macemnya, itu sebelum menuju Bres ketemunya ya mbak ya, sebelum menuju Bres, dan akhirnya ketemu lagi disitu, kita berangkat, tapi teman-teman mutusin untuk stop, dan berhenti, balik ke apartemen. Nah dari situ, itu hari ketiga ya mbak ya, kita dari, dari Bres ya mbak, dari Bres, car hack, kita masih punya, ngomong-ngomong sama mbak mood, mbak kita masih punya satu malam lagi nih, 600-nya kan masih satu malam lagi, ketemu satu malam lagi waktu itu, please mbak, ngantuknya ilangin, ngantuknya dikurangin, supaya kita bisa, bisa bener-bener, sampai ke finish gitu. Cuman waktu itu, cukup oke mbak ya, malam terakhir itu ya, dibanding, dibanding 600 awal, udah back on track lagi mbak, iya sudah back on track lagi, itu, aku berpikir waktu itu, kita sisa pasti punya waktu, 40 jam lebih ya, 40 jam ya mbak ya, dari Bres, terus sampai ke car hack itu, masih oke ya mbak ya, semuanya, dan akhirnya nongol lagi itu setan, di CP berapa itu mbak ya, yang malam-malam itu gitu mbak, yang mbak mulai ngantuk-ngantukan lagi tuh mbak, iya, gak inget deh, kayaknya itu, sehari dua hari doang deh, yang di hari ketiga udah enggak sih, udah gak ada lagi mbak ya, udah mulai oke, itu malam-malam yang kita sam, oh, itu bukan ngantuknya, capeknya udah mulai, udah mulai berasa ya mbak ya, capeknya udah mulai berasa, aku sendiri pun ngerasain, wani udah mulai fatig nih, karena aku waktu itu, di kilometer, seribu, 800-900, kaki udah mulai berasa sakit tuh, karena bukan cuma mbak mood, yang berasa agak gak fit, aku juga akhirnya, di 900 mulai berasa, lututnya itu agak-agak berasa sakit gitu, terus apalagi mbak mood kira-kira, wah orangnya sih, amazing ya, lo selama jalan 1200, lo gak akan ngeliat orang putus goes, malam-malam tuh yang lebih keren lagi, kan di belakang lampu tuh gak boleh kelap-kelip ya, warna merah tuh masih harus nyala ya, jadi lo bisa ngeliat, kalau kita lewat wadang jagung, itu kayak ada lampu mengular gitu ya, karena jalannya tipikal ya, memang lo ngeliat sampai atas rolling gitu, jadi pas malam-malam itu, kan Eropa lagi power saving ya, jadi desa-desa tuh gelap semuanya, jadi yang lo liat hanya lampu sepeda, dan tuh mengular, wah itu keren banget gitu, sesuatu yang amaze lah, gak akan pernah bisa dilupain, terus ngumpul sama orang-orang gila, semua satu jiwa gitu ya, sepeda semua, dari berbagai macam negara, buat yang suka ultracyclus, si Is Maslow mesti ikut PBP, ya PBP sih, kalau dari tadi Om Alen nanya, gimana sih PBP, menurut lo hype-nya segala macam, kita dari pas ketemu orang-orang, waktu ngambil respect ya mbak ya, jadi ketemu sama ada orang Amerika, dua orang, cowok-cewek, yang cowok adalah PBP ke-6 nya ya mbak, ingat bayang 6x4 24 tahun dia, itu cowok PBP ke-6, cewek PBP ke-3, dan mereka, udah tandem yang ketiga kali ya mbak ya, saking udah gak ada tantangan, mereka saking udah gak ada tantangannya, mau tandem ini, target mereka 70 jam ya mbak, jadi, ini gue sama mbak Maud PBP pertama, yang berpikir, harus finish, paling gak 93 jam, atau 94 jam, waktu itu targetnya, kita, tapi ini mereka udah, PBP ke-6, dan mau targetin 70 jam, nah iya sih, tiap 4 tahun sekali, kebayangan, saking mereka tetap mau ikutan gitu ya, hype-nya gimana, itulah sampai orang berkali-kali, mau ikut PBP, pada waktu lo start, apalagi kan, semua datang bersamaan ya, lo ngeliat hampir, 7.000 orang, 8.000 sebenarnya daftar yang start, sekitar 6.800an katanya sih, mumpul semua di satu, tempat, tempat gitu ya, sepeda semua, wah keren banget, dan dia udah terstruktur gitu ya, bagaimana cara ngelompokin orang, biar startnya itu, teratur gitu ya, dari mulai yang tadi udah diceritain, masuknya sejam sebelumnya, sebelum startnya, yang awalnya lo udah di define, lo mesti start jam sekian, sejam sebelumnya lo udah masuk line, di bike checking, kemudian juga di answer semuanya, jalannya oke gitu, wah keren lah, udah pengalaman memang, event bertahun-tahun ya, event yang udah tua. Itu dia, makanya, kita yang selama ini, belum tahu event internasional itu seperti apa ya, event ultra internasional seperti apa, ngeliat PBB itu mesh banget sih, itu dia kalau Mbak Mbut bilang tadi, ada rejeki lebih, terus memang mencintai, ultra cycling, kalau ditanya nih, mau balik lagi, balik, mencintai ultra cycling, PBB is a must, kalau gue bilang, PBB sih is a must, karena itu dia tadi Mbak Mbut, lo sampai di tempat start itu, memang hype-nya luar biasa, karena, dari sisi warga, mereka kayak bikin bazar gitu, untuk nyambut para peserta, ada bazar makanan lah, ya kita bilangnya bazar ya, ada makanan, apa segala macem, terus udah gitu, kumpul bareng 8 ribu orang, bareng-bareng di dalam satu tempat, dari, dari, dari berbagai macam negara ya, gak pernah berpikir kan lu ketemu orang Afrika, itu, goes bareng sama orang Afrika, itu kan gak pernah kepikiran sih, kalau gue tuh tadinya, terus bisa start bareng, pelotonan bareng di awal, walaupun sempat ada insiden, kita disabotase sama Dirman ya Mbak ya, apaan ya? itulah mental Mbak, lampu mental, jadi, lagi enak-enaknya start itu, sempat ada insiden, lampu bamut mental, lagi kencang-kencangnya goes, 40-45, tiba-tiba lampunya bamut mental, ah, lampu gue mental, akhirnya berhenti, itu, luar biasa sih, apa, pelotonan bareng ratusan orang, terus malem-malem, gak putus, ngeliat lampu, dan segala macem, terus udah gitu, apa namanya, yang pernah, yang gak pernah kita pikirkan ya Mbak ya, dukungan warga sih, dukungan warga, Perancis, dukungan warga negara Perancis itu, kita sampai, waktu itu awal-awal, mikir ya Mbak ya, kita ngisi bidon gimana ya, kalau denger orang, toko susah, apa susah, gak ada masalah, tapi walhasil, yang kalau kita disini, ultracycling itu, isi bidon harus ke Indomaret, kita sama sekali gak keluarin duit, buat isi bidon, jadi sama sekali kita, mau kopi juga gak, gak luar duit, kita buat kopi, untuk isi bidon, untuk sekedar sarapan-sarapan, untuk sekedar cemil-cemil, itu sama sekali gak, gak keluar duit, bisa diperlukan ada aja, bisa diperlukan ada, bahkan di tengah hutan, di titik bamut, pernah sekali ngantuk banget, itu Mbak di tengah hutan ya Mbak ya, mau nyari kopi ada, Mbak Mbut itu, waktu itu sempat kita, melipir di tengah hutan, tidur di bawah, di bawah mobil, di bawah mobil volunteer, waktu itu Mbak Mbut, di tengah hutan, sempat kita berhenti, om gue ngantuk banget, yaudah Mbak lu tidur, gue ngopi ya, ini tempat sempat, kayak begitu, jadi yang amaze lagi, ternyata mereka tuh, bukan cuma dari warga sekitar situ, jadi ada waktu itu, waktu itu Mbak Mbut tidur, cuman itu, ternyata, itu orang, kayak misalnya kita, eventnya di Jakarta nih, itu mereka datang tuh, dari Sumedang, dari Sumedang mereka, untuk buka stun kopi, yang gratisan, itu bukanya di Jakarta, jadi segitu hype-nya, PBB itu, apa namanya, ngebuat orang Paris, dan sekitarnya itu, untuk support eventnya, bahkan juga, ada teman-teman yang cerita, yang kemarin, kayak Doc Ayu, Doc Yudi, Mbaknya, sama Om Awi, karena mereka harus, loading ke ini, jadi mereka, harus cari penginapan, tapi ngedapat penginapan, akhirnya nginap di tempat warga ya Mbak, dibantu, dibantu tuh, sampai bener-bener, dibantunya tuh, bener-bener, disediain anduk, sediain sarapan, apa, disediain anduk untuk mandi, sediain sarapan pagi, gitu, sampai segitunya tuh, mereka, apa namanya, warga-warga Paris, Perancis, dan sekitarnya itu, untuk ngebantu, peserta PBB itu, memang, memang, memang luar biasa sih, bantuan, itu deh aku bilang tadi, yang gak bisa kebeli, experience-nya Mbak ya, experience-nya ikut PBB itu, ya, luar biasa sih, kalau, tadi, di awal, suffer-nya gimana, ya, namanya, namanya ultra cycling ya, logo S1200, kalau ada yang bilang, ah, gue kuat-kuat aja, finish strong, bohong juga sih Mbak ya, tapi pasti ada ya namanya, pasti ada ngerasain suffer-suffernya, di S1200 kilo itu ya, kalau Mbak Bu tuh, waktu itu, bener-bener ngerasa suffer-nya, di kilometer berapa Mbak? Ya, itu yang dari, Bres ke Carhack itu, aja, kalau di badan Mbak Mut, aman, gak, gak tau karena memang, udah kuat banget, atau karena ada faktor lain, dia sama sekali, sampai sekarang pun, gue masih ngerasa ini ada, apa namanya, TCS ya, Tarnal, Tarnal Carpal Syndrome, jadi sampai sekarang, ini tiga jari aku ini, masih kebas, sama di jari, jempol kanan juga, masih karena, jempol kaki kanan tuh, masih agak kebas, belum bener-bener kembali, seperti semua, tapi kalau Mbak Mut, emang udah strong banget, dia gak ngerasain apa-apa loh, waktu finish, memang gak aneh-aneh sih, aku kalau udah cocok, aku gak ganti-ganti gitu ya, mulai dari sepatu, mulai dari sepeda, gitu, settingan sepeda, segala macam, memang udah menyatu semuanya, tipe sepedanya juga kali ya, tapi gak ngerasa sih, gak ngerasa, begitu finish, istirahat sehari, biasa tidur, besok paginya juga udah kayak biasa aja, luar biasa sih Mbak Mut, emang cuman, sampai, berhasil berarti latihannya, gitu loh, in a short ya, perjalanan PBP itu, karena ketempelan setan ngantuknya itu, akhirnya kan waktunya, berkurang banyak ya, nah, untuk menyelesaikan yang sampai 1200 itu, itu ya akhirnya kalau dihitung-hitung mepet, apalagi yang ketiduran di ATM tuh, yang tiga jam gitu, enak banget tuh lah tidur ya, nah, udah tau nih, karena mepet, oke deh mesti serius gitu ya, memang bener sih, di hari terakhir itu serius gitu, akhirnya ketemulah bareng-bareng sama teman-teman Indonesia, gue sebareng gitu, nah, gila lah kok, malah di akhir ada, cobaan gitu ya, salah satu teman kita, ada yang kecelakaan gitu, aku sih gak melihat itu, sebagai suatu hambatan, yang memang harus ditungguin ya teman gitu, nungguinnya juga, sebenarnya dalam hati juga masih tetap pengen undershot gitu, jadi, sedapat mungkin, teman yang kecelakaan itu, udah dapet penanganan, terus, baru kita tinggal waktu itu, sampai nunggu ambulan datang, terus juga, telepon sama teman yang, lagi gak goes gitu, tolong ya, di monitor, saya kasih nomor teleponnya si Marshal ini, saya kasih kontak poinnya gitu ya, karena kita mau lanjut goes gitu ya, begitu, sudah meyakinkan, udah ada support, yaudah kita tinggal, tapi memang jadi efek mental, jadi kan ngerasa, ngapain sih lo, goes, buru-buru tuh lo liat teman lo, sampai jatuh, sampai kecelakaan gitu ya, nanti kalau gue, gue kenceng-kenceng lagi, nanti ada risiko itu gak sih, gak ya, sempat sih konflik batin, jadi memang gak, balik lagi ke sebelumnya, yang memang kita jadi serius, pengen ngejercot, nah, karena, gue seperti itu, Om Gusti juga sempat, ngomong gitu, ayo kalau memang mau bareng-bareng fighting, ya bareng-bareng, jangan hanya gue doang, yang dimangatin lo, lo juga mesti harus mau gitu ya, akhirnya kita decide, udahlah, nanti dulu deh, kita lihat dulu deh, beberapa menit ke depan gitu ya, kalau memang tumbuh lagi tuh mental, ayo kita kejar gitu ya, nah sampailah di CP, CP terakhir tuh, udah lah, gak usah, ketemu juga tuh sama Marsa yang nolongin, sempat ngobrol-ngobrol, terus kita makan aja dulu, malah menikmati ya mbak, yaudah kita nikmati lah yaudah, lewat cot disitu, nah pas lagi makan, yang membikin akhirnya gue agak sedikit, kecewa nih, gue belum cerita sama lo nih, pas lagi makan, lagi enak-enakan makan, keluar lah itu, dateng lah itu, mandala apa, mandala halo, dia udah ngantuk, mirit-mirit deh tuh, eh sini dulu lo, udah lewat cot, ngapain buru-buru gitu ya, gak mau gue masih mau ngejar, ini gila gitu, bodain gitu ya, emang dapet gitu ya, udah tinggal segian, gak mungkin dapet gitu ya, dia cuman, dia tetep, gue tetep mau berusaha, dia cuman ambil Coca-Cola, sama pisau, tapi belum makan, lama juga dia makan ya, sempet duduk juga, dulu lah, tapi tuh langsung cabut, udah, kita sih ketawain aja, memang dapet dia, underchot gitu, makin disitupun, kita makin udah, cuma hivir-hivir, jalan paling cuma 15, gak nyampe 20 juga, menikmati gak bener-bener, hujan juga kan soalnya mbak, dan kena hujan juga gitu ya, nah, yang membuat gue agak sedikit, wah sayang ya, ternyata mandala, secepet itu, dia cuman overchot 14 menit cuy, gue jadi mikir ya, gue diem, kalau dari awal gue serius, kayak gue bisa tuh, underchot, tapi sekarang tuh gue nyesel, apa? memang penyesalan selalu datang, tapi itu dia, kalau kemarin gue ngobrol sama, abah ya gue, men, apa, ya kalau cewek itu, memang terlalu banyak, ini ya sih, akhirnya setelah selesai itu, gue baru, baru kilas balik, kenapa mbak, mbak, waktu itu, mentalnya, drop gitu, karena, itu gak gampang, lu setelah, 1140 kilo, gue inget banget mbak, eh 1145an lembak, karena kan waktu itu, kita sih gak sisa 55 kilo lagi ya mbak ya, 15 kilo kecepe, terus plus 41 kiloan, itu kejadian itu tuh, waktu itu, aku sih, baru-baru flashback, oh ya lo di kilometer sekian, liat temen lo tangannya patah, terus, di depan mata sendiri ya mbak ya, pas lagi bareng lagi, ya mungkin, itu yang ngebuat mbak Muth, sempat berpikir, ya gila ya, segitunya kita goes gitu, mungkin mbak Muth berpikirnya gitu, resikonya ya, terlalu besar, mungkin waktu itu mbak Muth sempat berpikir, karena kalau gue, kan selalu semua based on itungan, bahkan setelah selesai nolongin pun itu, itu di Garmin ku itu, ETA nya itu, kita waktu itu finish harusnya 1.30 ya mbak ya, ETA nya itu masih 1.10, jam 1.10, jadi gue masih punya 20 menit, untuk, apa namanya, under COT, paling enggak, waktu itu, aku dibilang mbak Muth, mbak, ini kita masih bisa loh mbak, kita masih bisa loh mbak, cuman mbak Muth waktu itu decide, ya udahlah, kok begini banget sih goes, ini tadi mbak Muth bilang gitu, kok begini banget sih goes gitu, yaudah, akhirnya bener-bener, menikmati waktu itu, sempat upset, tapi ya, gue harus ngertiin mbak Muth juga, kembali lagi, yaudah, memang maunya mbak Muth begitu, yaudah yuk, kita coba jalanin aja, yaudah jalanin, sampai di, bahkan sampai di, CP terakhir pun itu, kalau ngikutin itu, kita masih paling overshot itu, di 15 sampai 20 menit, sampai di CP terakhir itu, mbak Druks ya, Druks itu terakhir ya, ya 15 sampai 20 menit, ya itu dia, ternyata Pak Mandala datang, udah kita setanin, kita waktu itu nyari MLM, bareng-bareng aja, udah bareng-bareng aja, bareng-bareng aja Pak Mandala, tapi masih bisa terus, ya itu dia, tadi Muth bilang Pak Mandala, waktu itu overshotnya 15 menit ya mbak ya, padahal, itu ketinggalan jauh tuh ya mbak ya, dari CP terakhir, yang kita tanjakan itu, yang CP 2, mulai dari celakaan, sampai ketemu di CP itu kan, jauh banget ya bedanya ya mbak ya, Pak Mandala tuh, karena waktu itu Pak Mandala juga sempat kecelakaan, dia ternyata gak bilang sama kita, dia sempat kecelakaan, di awal-awal itu, ya itu di akhirnya sempat turun, sempat drop, ya, nguber kita di drugs itu, ya akhirnya, dia bisa finish, tapi tetap overshot 15 menit, cuman overhaul, tetap happy sih mbak ya, tetap happy, karena bisa nyelesaikan, 1200, 1200 kilo, tanpa ada keluhan berarti, tanpa ada keluhan sama sekali, walaupun sampai hotel mamut kayak orang mati, dia gak tau, apa iya gue kayak orang mati, iya, dibangunin sama bu Fero, dibangun sama aku, dia kalau bangun, sampai hotel bener-bener masih pake bib, oh iya itu, itu ngantri kamar mandi, ngantri kamar mandi, terus gue tidur-adain, tepat tidur, tiba-tiba dia bangun, dia orang-orang pada kemana, ya, jadi dia sampai hotel, 2 jam kayak orang mati, ya itu sampai hotel 2 jam kayak orang mati, akhirnya, ya tapi salut sih, perjuangan mamut selama 8 bulan, ya mbak ya, bareng-bareng sama aku, akhirnya bisa berbuah finish strong di PBP, ya walaupun masih belum maksimal, tapi ya, overall oke, finishnya oke, juga yang paling penting ya, bisa finish selamat, dan gak tanpa ada keluhan sih, yang aku salut sih mbak mut sih. Dan yang pengalaman berharga sih, buat teman-teman, ternyata ultracycling itu, kalau memang lo seriusin, everyone can do, kalau aku bilang ya, mungkin bedalah sama orang sprint, atau orang nanjak gitu ya, memang mungkin lo harus punya, dari dalam diri lo, lo punya skill untuk itu, tapi kalau ultracycling, kalau misalnya lo seriusin, lo latihan, lo punya mental yang kuat, sebenarnya everyone can do. Oh iya, aku tuh doyan outdoor, aku doyan sport, semua olahraga sih, pernah aku cobain ya, aku cobain gitu ya, tapi yang aku bilang, aku agak serius itu, ya di sepeda ini, kenapa gitu ya, apalagi begitu masuk ke ultracycling, itu kayak, project kalau aku bilang, mungkin kebiasaan di kerjaan kali ya, punya target, punya kerjaan, punya program, yang lo mesti selesaiin, nah kalau di ultracycling itu, lo untuk bisa mendapatkan goal lo, lo tuh menyiapkan, plannya seperti apa, mulai dari latihannya, mulai dari nanti detailnya, nutrisinya, lo setiap, CP lo punya target, how to achieve-nya, gitu tuh dibuatin, dan, lo jalanin, kemudian lo lihat, lo sukses apa enggak, lo belajar dari situ, terus untuk lo bisa achieve lagi, the next-nya, 300-nya, 400-nya, 600-nya, itu kayaknya ada selalu, yang selalu menyemangati, ada selalu target-nya, dan efeknya, di ultracycling itu kan, lo kayak berjuang hidup dan mati ya, mental lo, fisik lo, gitu ya, begitu lo, hadapin di kehidupan sehari-hari, lo hadapin presur kerjaan, itu kayak enggak ada apa-apanya, gue pernah lo yang muda mau hampir mati, gitu loh, secara fisik ya, lo dapet presur dari bos lo, gitu ya, lo suruh gini-gini, oh ya, just think for a while, lo bertarik nafas gitu, lo akan bisa ngedapetin, result dari yang lo dapetin dari ultracycling, lo apply di kehidupan sehari-hari, oh ternyata bisa, kok lo istirahat sebentar aja, nanti balik lagi tuh semuanya, jadi jangan give up, begitu lo merasa lo, lo kayak udah gak punya tenaga, gak punya apa, jangan give up, take rest for a while, gitu ya, lo thinking gitu, nanti akan balik semuanya, itu sih yang kurasain, kenapa jadi aku suka banget ultracycling, kalau next event, ada yang mau gitu, udah ada ya, langsung tuh nongol tuh, yang bikin anehnya gitu ya, ultracycling kayak nagih, capek bentar, capeknya hilang, mau lagi apa gitu, tahun depan, unfinished business, bentang jawa, gue mau ikut, gue mau finishin tuh, undercut, dalam hati udah ditanam tuh, masih kayak begitu tuh ultracycling, 2025 bakal udah punya tuh, pengen ikut lel, wow, udah aneh-aneh lah makanya, gak tau om, iya kan, 2027 nanti, udah gue bilang tadi, gue mau balik lagi, gue sih, di ultra ya, kalau tadi mbak Muth, dapetin berbagai macam manfaat di ultra, di ultra tuh ya, gak bisa kita cari di olahraga lain, sakitnya ya, ya gak sih mbak, masukin, loh, gue latihan sama mbak Muth, ya jujur sih, latihan sama mbak Muth, kan selama ini ya, gue kan agak downgrade ini gue, maksudnya gue harus ngikutin mbak Muth, latihan, terus juga ngikut sampai 600, masih, masih, masih belum habis lah, akhirnya kemarin nemuin lagi tuh, di 1200, di, di seribunya, oh ini ya, sakitnya, oh ini ya, maksimalnya, maksimalnya badan gue gitu, tapi, memang semuanya sih di ultra, lo gimana caranya, diajarkan gimana caranya, memaksimalkan potensi badan lo, potensi tubuh lo, potensi pikiran lo, untuk akhirnya, achieve goals, goalsnya, ya itu tadi mbak Muth bilang, entah itu goals pendeknya, masing-masing CP, karena aku sama mbak Muth, selalu bikin goals pendek dulu nih, mbak, kita sampai CP ini harus sekian, sampai CP ini harus sekian, kalau di Audax ya, kayak kemarin juga, bolak-balik, minta petua sama teman-teman, waktu PBP, yang udah pernah PBP, kita harus sampai CP ini, karena mbak Muth ini tipe orang, yang semuanya harus disiapin, jadi, udah sampai yang sekecil-kecilnya, ya itu mungkin karena kebiasaan, ngerjain project ya, sampai yang sekecil-kecilnya harus disiapin, jadi memang semuanya harus kita bikin goalsnya, sampai itu bisa terpenuhi satu-satu goalsnya sih, memang, itu luar biasa banget sih, perasaannya, jadi mungkin, mungkin itu yang nggak didapat di olahraga lain ya, cuman kalau dari ngomong sehatnya, ultracycling sih nggak sehat ya, kalau ngomong olahraganya, ultracyclingnya sih pada saat melakukan ultracyclingnya nggak sehat, cuma, paling lagi, lu menyiapkan latihannya, itu yang bikin lu sehat, itu yang bikin, akhirnya kayak tadi mbak Muth bilang, lu bisa menghadapi tantangan-tantangan, bisa menghadapi, apa namanya, kerjaan-kerjaan di kantor lu itu, ya karena memang, secara fisik lu siap, secara mental lu siap, itu untuk mempersiapkan, kegiatan ultracyclingnya, cuman kalau ngomong pada saat ultracyclingnya sehat atau nggak, lu goe 1200 nggak tidur, secara, iya nggak tidur 3 hari, secara medik itu kan nggak mungkin, tender nggak tidur juga 3 hari, udah terbiasa cuy, secara fisik kan nggak sehat, ya cuman ya memang itu yang kita lakuin, persiapannya yang bikin akhirnya, badan kita siap, nggak apa-apa, abis itu kan recover, balik lagi, terus gitu lagi, bolak-balik aja, terus nggak kapok-kapok, muter aja gitu, bulet gitu, maka next event, ya kayak tadi kayak Mbak Mut ya, Bentang Jawa, unfinished business, mudah-mudahan teman-teman, di Bentang Jawa, 2024 harus ada, banyak yang ingin menyelesaikan, unfinished business di 2024, supaya 2024 ini, Bentang Jawa makin rame, makin seru, salah satu, masa event di luar negeri, kita kerjain event di negeri sendiri, yang wajibnya kita nggak kelarin ya Mbak ya, itu dia Bentang Jawa itu 2024, mudah-mudahan dikasih, rezeki kesehatan, rezeki yang lainnya, supaya bisa finish, start di Bentang Jawa, kita ngomong start dulu, di Bentang Jawa, terus juga akhirnya bisa finish, menyelesaikan apa yang bisa kita mulai, dengan target yang kita mau, gitu sih, gitu loh gue sih ya, buat teman-teman, believe in yourself lah, kayak tadi Mbak Maud bilang, kalau lo di ultra cycling, everyone can do ya, semua bisa, menjalani ultra, ya kalau lo punya kemauan, dan punya disiplin sih yang penting, satu hal yang buat gue plus, dan gue sangat, apa namanya, respect sama Mbak Maud, Mbak Maud tuh disiplinnya luar biasa, jadi kalau pagi-pagi, gue kan selalu, selama persiapan kita selalu bangun jam 4 pagi ya Mbak ya, jam 4 pagi itu, selalu ada alarm dari gue, kalau dia nggak bisa gue sebareng gue, selalu gue ingetin Mbak, jangan lupa train run dengan programnya, jadi Mbak Maud itu disiplinnya luar biasa, jadi untuk train runnya itu memang, nggak pernah lolos, walaupun, nggak pernah bolos, ya nggak pernah bolos, train runnya, walaupun harus nyiapin tender pulang jam 2, selalu ada excuse om, gue balik jam 12, besok, paling nggak excuse-nya, minta ini aja, programnya yang jangan yang terlalu berat, biasanya cuma gitu doang aja, cuman tetap dijalankin, ya akhirnya, kita bisa lihat ya Mbak Maud bisa finish oke, bisa finish strong, itu balik lagi, disiplinnya luar biasa, dan memang kemauannya luar biasa, jadi buat teman-teman yang memang ingin mendalami ultra cycling, seriusin aja, niatin aja, semua bisa kok, gitu, kalau Mbak Maud gimana Mbak? ya itu, ikutin aja, apa kata coach? Oke, enjoy the ride semuanya, bye-bye, jangan lupa di subscribe sesuka alenya, dan nantikan episode lainnya tentang ultra cycling, ataupun tips-tips bersepeda lainnya, sampai jumpa.